Logika Bakpau Bambang Gentolet Ih, kamu salah! Oh iya, maaf, saya lupa Bambang Nur Sena Video-video di channel wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat Bagi yang tidak mau, skip aja Sobat-sobatku, pemerhati channel wartawan Injil Di dalam Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 1 Dikatakan Saudara-saudaraku yang kekasih Janganlah percaya akan setiap roh Tetapi, ujilah roh-roh itu Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab, banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Nah, jadi jelas ya teman-temanku semua Ayat ini memberi tahu kita supaya kita menguji setiap roh Jadi, ketika ada pemberitaan Jangan asal percaya tapi juga jangan asal tidak percaya Jangan asal menerima tapi juga jangan asal menolak Karena semua itu harus diuji dulu Sebab, banyak nabi palsu guru-guru palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Teman-teman Ada pun di beberapa video yang terdahulu kita sudah membongkar bentuk-bentuk kebohongan publik dan juga fitnahan-fitnahan yang dilakukan terhadap unitarian oleh Bambang Gentolet Suka Hoaks Hush Yang bener dong mas bro Oh iya iya Sorry-sori Bambang Nursena Sarjana Hukum Gitu ya pak Betul-betul-betul Oke 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 Dan melalui video kali ini Lagi-lagi Markibong Mari kita Bongkar Dalam makalah atau bukunya seperti yang tampak di layar ini ya Yang juga menjadi bahan seminarnya Yang mengandung banyak fitnah dan kebohongan publik itu Yang oleh Nursena diberi judul Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid Dalam seminar dan juga makalah atau bukunya ini ya Buku yang mengandung banyak kebohongan publik dan fitnah ini Bambang Nursena di bagian ke-6 di bab ke-6 ya Juga dengan gayanya mengecek unitarian berkata demikian Ini tertulis disini ya Karena ajaran rasuli ini akan sulit dipahami oleh logika bakpau kaum unitarian dan saksi-saksi Yehuvah Gaya bahasanya Nursena ya Ini memang pelawak ini Bambang 1 ini tidak kalah dengan Bambang Gentolet Dia mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa ajarannya dia itu rasuli dan ajarannya dia yang rasuli rasuli itu artinya ajaran yang sesuai dengan ajaran para rasuli Ajarannya Nursena yang diklaim sebagai rasuli itu akan sulit dipahami oleh logika logika bakpau kaum unitarian dan saksi-saksi Yehuvah Jadi katanya Bambang Gentolet 1 ini logikanya unitarian itu adalah logika bakpau Nah Maka dari itu video ini layak kita beri judul Logika bakpau Bambang Nursena Sarjana Hukum Jadi teman-teman karena Nursena sudah mengecek unitarian dan teman-teman saksi Yehuvah sebagai logikanya bakpau katanya Maka sebutan yang sama itu layak untuk kita kembalikan kepada Gentolet 1 ini Mengapa begitu? Karena ada tertulis di dalam Injil Matius pasal 7 di ayatnya yang kedua Ini perkataan Yesus Saya akan bacakan Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi kamu akan dihakimi Dan Nah perhatikan baik-baik Dan Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu Ya Jadi kalau Nursena sudah mengukur dan mengklaim bahwa unitarian dan teman-teman saksi Yehuvah logikanya kayak logika bakpau Nah sekarang melalui video ini kita akan membuktikan kita akan mengukur bahwa sesungguhnya otak dan logika yang kayak bakpau adalah logikanya Bang-bang Nursena Sarjana Hukum Mari kita buktikan Ada pun Nursena sebelum mengecek unitarian dan saksi Yehuvah yang berlogika bakpau katanya Dia juga mengklaim bahwa ajarannya rasuli Disini dikatakan ya Ajaran rasuli ini Weh Jadi pada kesempatan ini mari kita buktikan Bahwa sesungguhnya tuduhan Nursena akan berbalik kepada dirinya sendiri Kita akan buktikan bahwa logika yang bakpau itu adalah logikanya Sarjana Hukum satu ini Baik kita langsung bahas ya tentang ajaran rasuli Kita lihat di Alkitab Kita buka kisah para rasul Sobat-sobat waring silahkan buka dalam kisah para rasul pasal 3 ayat 13 Saya akan buka dan saya bacakan ya Kisah para rasul pasal 3 ayat 13 Yesus Kristus yang diberitakan oleh para rasul Berbeda dengan yang diberitakan oleh Bambang Nursena Sarjana Hukum Bedanya dimana Para rasul ketika memberitakan tentang Yesus Kristus Ada beberapa ayatnya saya bacakan Kisah 3 ayat 13 mengatakan Ini kotba Petrus ya Allah Abraham Isaac dan Yaakub Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Jadi menurut ajaran rasuli atau ajaran para rasul Yesus adalah hambanya Allah Allah yang mana itu loh Allahnya Ibrahim atau Abraham Allahnya Isaac Allahnya Yaakub Allahnya nenek moyang kita Allahnya nenek moyang kita itulah yang memuliakan Yesus Siapa Yesus hambanya Jadi Yesus hamba Allah menurut ajaran para rasul atau ajaran rasuli Sedangkan menurut Nursena Yesus adalah bagian dari Allah yang maha kuasa Inilah akibat dari logika bak Paul Bambang Nursena Sarjana Hukum Sekarang kita lihat ayat berikutnya Kisah para rasul pasal yang keempat Tadi pasal tiga sekarang pasal empat Kita ke ayat yang dua puluh tujuh Ini ya Ditulis disini bisa dilihat ya Sobat-sobat Yesus hambamu Ya saya bacakan ya Ini doa jemaat Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi Jadi ketika jemaat Kristen mula-mula dan para rasul berdoa kepada Allah mereka menyebut Yesus sebagai hambamu yang kudus yang engkau urapi Jadi Yesus yang disesuai ajaran para rasul atau Yesus yang rasuli adalah Yesus hamba Allah Bukan Yesus adalah bagian dari Allah firmannya Allah yang menjelma mak geluduk jadi manusia Kata kata siapa Yesus adalah firmannya Allah yang menjelma menjadi manusia Kata siapa Bambang Nursena Sarjana Hukum Jadi jelas beda ya Ajaran para rasul beda dengan ajaran Gentolet Nursena Oke sekarang kita lihat ayat berikutnya Ayat 30 Masih dikisah para rasul pasal 4 ayat 30 Ini masih di doanya jemaat tadi Saya bacakan Teman-teman lihat lagi ini Ini yang saya kasih kuning ini Stabilo kuning Ya Bisa dibaca ya Yesus hambamu yang kudus Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujijat-mujijat oleh nama Yesus hambamu yang kudus Jadi Yesus yang dikenali oleh para rasul adalah Yesus sebagai hamba Allah yang kudus bukan sebagai firmannya Allah yang mak geluduk jadi manusia seperti ajaran Bambang Nursena Sarjana hukum bukan ya Baik selanjutnya kita lihat ayat yang terakhir Matius pasal 12 Sobat-sobat warin buka sendiri alkitabnya ya Matius pasal 12 ayat yang ke 18 ajaran yang rasul ini kita akan lihat judulnya di atas Yesus hamba Tuhan saya bacakan ayat 18 ayat 17 mulai ayat 17 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya jadi firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ayat 18 Matius 12 ayat 18 lihatlah itu hambaku yang kupilih yang kukasihi jadi Yesus menurut para rasul adalah hambanya Allah very clear ya jadi jelas nanti lain kali kita bahas di ayat-ayat yang lain misalkan di kisah 5 juga jadi kisah para rasul itu memperkenalkan Yesus sebagai mesias sebagai orang yang diurapi oleh Allah sebagai hambanya Allah dalam kisah 10 ayat 38 juga Yesus dikatakan Allah menyertai Yesus bukan Allah menjelma menjadi Yesus bukan nanti teman-teman lihat sendiri kisah para rasul pasal 10 ayat 38 tidak dikatakan Yesus adalah Allah tapi Allah menyertai Yesus sehingga Yesus bisa melakukan tanda-tanda dan mujijat-mujijat yang luar biasa sebab Allah menyertai Yesus bukan Allah atau firmannya Allah menjelma menjadi Yesus bukan ya jadi jelas sahabat-sahabatku dalam hal ini yang logikanya bisa disebut sebagai logika bak pau bukan teman-teman kita saksi ufa ataupun kaum unitarian tetapi justru si Bambang Gentolet sendiri yang layak disebut sebagai logika bak pau baik kiranya sekian dulu video kali ini kita akan lanjut di kesempatan yang lain tapi sebelumnya saya mau mengingatkan sobat-sobatku di dalam Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12 kita diingatkan bahwa musuh kita yang sebenarnya bukan manusia bukan darah dan daging jadi mengapa saya perlu mengingatkan ini supaya jangan sampai kita jatuh dalam dosa kebencian yang berlebihan terhadap orang-orang yang menentang kita termasuk terhadap Bambang Nursena ini meskipun Bambang Nursena seringkali memfitnah kita menuduh kita macam-macam tapi kita harus tetap mengasihinya sebab musuh kita yang sesungguhnya bukan darah dan daging tapi kuasa-kuasa jahat yang ada di udara yang bisa mempengaruhi orang-orang seperti Nursena Bambang ini dimana ayatnya Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12 baik sampai jumpa di kesempatan yang lain saya wartawan Injil untuk Indonesia logika logika bakpao Bambang Nursena bagian yang ke-2 dokter Bambang Nursena melalui seminarnya juga makalah atau buku serta juga ditampilkan di website Rita Wahyu dengan judul sekte unitarian bukan Kristen Tauhid telah terbukti begitu nyata mengandung banyak fitnah dan penipuan publik seorang yang dulunya sarjana hukum dan sekarang bergelar dokter ahli hukum sayang sekali ternyata adalah penipu pemfitnah dan rupanya penipu dan pemfitnah satu ini mempunyai cukup banyak pengikut yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia ini nah sobat-sobatku sebagai seorang pewarta Injil atau wartawan Injil saya diberi tugas oleh kuasa Allah Bapak melalui roh kudusnya untuk membongkar kepalsuan dan penipuan-penipuan yang dilakukan oleh orang-orang seperti Bambang Nursena ini oleh karena itu video ini pun harus saya buat video-video di channel wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat bagi yang tidak mau skip aja sobat-sobatku dimanapun berada pemerhati channel wartawan Injil ada pun dalam makalah atau buku dan juga seminarnya serta kemudian ditampilkan kembali di website nyarita wahyu jadi dilakukan baik di dunia nyata melalui buku makalah dan seminar juga di dunia maya atau di internet melalui websitenya rita wahyu banyak sekali kebohongan publik atau penipuan publik public deception serta fitnah yang sudah dilakukan oleh Bambang Nursena sarjana hukum dulu sekarang dokter ahli hukum nah sahabat-sahabatku dari beberapa tipuan dan kemudian jurus-jurus yang dilakukan Bambang Nursena melalui seminar dan buku itu dia sempat mengatakan demikian ya bisa dilihat ini ya sobat-sobat karena ajaran rasuli ini jadi dia mengklaim ajarannya dia rasuli akan sulit dipahami oleh logika bakpau kaum unitarian dan saksi-saksi Yehua nah untuk menikapi ini sebelumnya mari kita simak perkataan Yesus Kristus berikut ini perkataan Tuhan Yesus tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 2 karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu sekali lagi ya frase yang kedua saya bacakan dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu nah jadi sobat-sobatku video kita kali ini termasuk penggenapan atau video kali ini menggenapi pernyataan Yesus Kristus yang tertulis dalam Injil Matius ayat 2 itu artinya Bambang Nursena Sarjana Hukum atau Doktor Ali Hukum itu sudah mengukur orang-orang Saksiova teman-teman kita juga orang-orang Unitarian dengan sebutan sebagai Logika Bakpao katanya nah maka mengenapi Matius 7 ayat 2 itu ukuran yang sama akan kita kembalikan kepada sumbernya yaitu Bambang Nursena sendiri Bambang Nursena menuduh Unitarian dan teman-teman Saksiova Logika Bakpao maka video kedua ini kita berikan judul yang sama melanjutkan video yang pertama kemarin Logika Bakpao Bambang Nursena wow logika bakpao wow 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 Bambang Nursena Sarjana Hukum nah sobat-sobatku jika di video yang pertama kemarin kita sudah menguji dan membuktikan bahwa ajaran Bambang Nursena tidak rasuli tapi dia ngaku-ngaku ajarannya rasuli padahal ternyata tidak hanya hoak saja alias cuman rasuli tapi bohong nah di video yang kedua ini sebagai lanjutan dari video kemarin yang bertajuk logika bakpao Bambang Nursena ya kita akan melihat lagi logika bakpaunya dia dalam hal yang agak berbeda ini lucu sekali lucu bingit jadi begini sobat-sobat Bambang Nursena ini dalam rangka usaha jeripayah dan upayanya untuk mengejek salah satu teman unitarian saya yang bernama Pendeta Cahyadinugroho yang dulu pernah menjabat sebagai sekjen sekretaris jenderalnya Gus Dur di sebuah organisasi kemudian juga dia penulis buku-buku sejarah jadi waktu saya zaman masih SD beliau salah satu penulis buku sejarah buku PSPB kemudian juga beliolah penulis buku Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia beliau juga pernah hidup di jaman Soekarno dan dia juga terakhir dulu sempat menjadi pendiri dan ketua asosiasi pendeta Indonesia nah satu hal yang menarik dan lucu harus kita bahas ya dari kelakuan Bambang Gentolet satunya adalah di seminar ataupun di buku dan makalahnya ini ketika Bambang Gentolet ini berusaha mengejek cahaya di Nugroho ada beberapa kali ejekan dan salah satunya dia berkata begini Nugroho ya dalam banyak kutipan dalam bukunya tak banyak mengutip ungkapan bahasa Arab tetapi banyak melakukan kesalahan misalnya Habluminallah jadi pakai huruf U dan Habluminanas diejanya Habluminallah Habluminanas dan seterusnya jadi intinya Bambang Nur Sena mempermasalahkan ejaan-ejaan yang ditulis oleh pendeta cahaya di Nugroho yang dianggap salah atau memang kurang tepat dan ini dipermasalahkan oleh Bambang Nur Sena dianggap cahaya di Nugroho ini awam katanya jadi disini dikatakan keawaman jadi dia ngecek bahwa cahaya di Nugroho dibilang awam gak ngerti bahasa Arab bla 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 tidak bisa mengeja dengan benar kira-kira begitu nah ada pun kita akan melihat logika bakpaunya Bambang Nur Sena yang dipamerkan sendiri yang ditelanjangi sendiri melalui seminar dan bukunya ini kalau tadi sudah kita lihat bahwa Bambang Nur Sena mengecek cahaya di Nugroho dengan mengatakan cahaya di Nugroho awam mengeja saja salah sekarang kita akan melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bambang Nur Sena melalui seminar dan bukunya ini jadi perhatikan baik-baik ya Nur Sena mengecek cahaya di Nugroho mengatakan awam dan salah dalam mengeja sekarang kita perhatikan baik-baik sobat-sobat warin silahkan perhatikan baik-baik sesungguhnya yang terjadi adalah dalam buku yang kemudian juga ditampilkan di website nyarita wahyu ini di dalam buku ini yang dijadikan bahan seminar oleh Nur Sena faktanya banyak juga mengandung salah ketik dan salah eja jadi dalam hal ini tuduhan Nur Sena terhadap cahaya di Nugroho yang mengatakan bahan cahaya di Nugroho awam salah mengeja bla 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 ini seperti perumpamaan yang Yesus katakan mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu tetapi balok di matamu sendiri tidak kamu lihat perhatikan baik-baik sobat-sobat warin di makalah dan sebukunya Nur Sena ini ada sangat banyak kesalahan ketik atau salah eja yang dilakukan oleh sarjana hukum satu ini banyak banget tapi dia dengan tidak tahu malu menuduh cahaya di Nugro sebagai awam tidak bisa mengeja bla 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 padahal dia sendiri salah-salah dalam mengetik dan mengeja ini kita lihat saja baru di alaman pertama misalkan ini ini bisa lihat ya sobat-sobat warin maksud mereka mendah ditebak jadi ketika mengeja kata mudah oleh Nur Sena ditulisnya emendah mendah salah eja dia kemudian ini menulis kata mungkin juga bisa dilihat ya sobat-sobatku mungkin ditulisnya mn engkin salah ketik dia salah eja kemudian juga ini harusnya misalnya ditulisnya misainya perhatikan ini baru di satu paragraf ada berapa ini mendah mungkin misainya ini salah semua ini kemudian dia menulis kata dalam juga salah ketik menjadi dajam ini baru di satu bagian ini lagi di bawah dia mungkin mau menulis ini berbarengan mungkin maksudnya tapi oleh Nur Sena ditulisnya apa ini ini bisa dilihat ya sobat-sobat berbereng ya berbereng harusnya berbarengan mungkin maksudnya salah eja dan salah ketik wah ini ada banyak sekali ini secara dia nulisnya seara kemudian ada wah banyak banget banyak banget salah ketik dan salah eja di tulisan ini ya kalau saya bahas satu-satu banyak banget mungkin bisa dibilang lebih dari 5 atau lebih dari 10 malah lebih dari 10 salah ketik dan salah eja jadi naskah yang kemudian dijadikan buku dan makalah seminar ini di dalamnya banyak salah eja dan salah ketik dilakukan oleh Bambang Nur Sena tetapi dengan tidak tahu malu Nur Sena malah menuduh Cahyadinugro salah eja dan itu dipermasalahkan oleh dia nah maka dalam hal ini sikap sarjana hukum satu ini bisa dibilang laksana maling yang maling teriak maling inilah kelakuan sarjana hukum satu ini ketika menuduh Cahyadinugro sebagai salah eja awam tetapi dia sendiri dalam satu buku atau makalahnya yang jadi bahan seminar terbukti banyak banget salah eja salah ketik dan salah eja nah jadi dalam hal ini ketika Nur Sena mengatakan Nugroho awam salah eja maka Nur Sena nampaknya sedang memakai logika bak pau sehingga sarjana hukum ini menjadi maling teriak maling inilah Bambang Nur Sena baik sobat-sobatku demikian saja video kali ini ya kita akan lanjut di video-video yang lain tapi sebagai penutup saya kembali mau mengingatkan kita semua meskipun Bambang Nur Sena yang dulunya sarjana hukum dan sekarang menjadi dokter Nur Sena dokter ahli hukum sudah melakukan sikap maling teriak maling memfitnah melakukan penipuan publik melakukan pembodohan masyarakat dan juga mengejek-ngejek ataupun apapun yang dia lakukan juga menebarkan hukum ngakunya ajarannya rasuli padahal ternyata ajarannya tidak rasuli meskipun dia sudah melakukan hal-hal demikian kita harus ingat jangan ada kebencian yang terlalu besar kepada Bambang Nur Sena sebab sesungguhnya yang terjadi adalah Bambang Nur Sena tidak tahu atau tidak sadar apa yang dia perbuat dia tidak sadar karena dia sedang dikuasai roh-roh jahat sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 2 ada roh-roh jahat di angkasa kemudian juga di Efesus pasal 6 ayat 12 kita diberitahu bahwa musuh kita sesungguhnya bukan darah dan daging bukan manusia tapi kuasa-kuasa kegelapan kuasa-kuasa jahat di udara yang bisa mempengaruhi orang-orang itu dan Yesus juga mengingatkan kita bahwa kita harus mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita bukan sekali dua kali sepuluh lima puluh atau seratus kali tidak tapi terus menerus tujuh puluh kali tujuh kali yang artinya terus menerus jadi sampai kapapun Bambang Nursena dan anak buahnya dan murid-muridnya memfitnah unitarian menebarkan kebohongan tentang unitarian mencelah unitarian mengejek-ngejek kita kita harus tetap mengasihi dan mengampuninya ya Bambang Nursena Bambang Nursena ini kan unyu-unyu sebenarnya janggutnya yang sering kebakaran itu kan lucu batuknya yang kalau katanya Pak Henry tan WN itu bukan Bambang Nursena tapi batukin nonong setitik jadi seperti apapun dia adalah sesama kita bahkan meskipun dia sering menjahati kita menebarkan fitnah kebohongan publik tentang kita kita harus tetap mengasihnya dan mengampuninya berapa kali 70 kali 7 kali alias terus menerus 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 kita harus tetap mengasihnya kita harus tetap mendoakannya jangan membencingnya sebab Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12 tadi musuh kita yang sesungguhnya bukan pribadinya Bambang Nursena itu tetapi kuasa-kuasa kegelapan yang mempengaruhi pikirannya sehingga bisa mereka-reka merekayasa membuat kebohongan tentang sejarah membuat kebohongan tentang ajaran Alkitab tetapi jangan benci orangnya sekian sampai jumpa di video yang lain salam sejahtera dari saya wartawan Injil untuk Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati